Program ketahanan pangan melalui sumber pertanian padi memberikan target 1000 hektare untuk batang hari. Namun hingga lewat pertengahan tahun 2017, Dinas Pertanian dan Holtikultura bersama petani baru mampu menggarap 215 hektare saja. Cetak sawah baru juga dipastikan tidak akan bertambah lagi dengan berbagai alasan. Pemerintah beralasan minimnya capaian target cetak sawah baru ini karena kendala lokasi cetak sawah yang tidak memenuhi persyaratan. Salah satunya tidak lulus dalam survei investigasi desain atau SID. 215 hektare cetak sawah yang baru berhasil dilakukan ada 6 lokasi di 4 kecamatan, yaitu di Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi, Pemayung, dan Kecamatan Muara Seboulu. Jadi untuk tahap pertama tahun ini yang kita kontra dengan TNI itu yang 215 hektare itu yang lengkap dengan SID. Jadi sisa dari 215 itu kita harapkan dari pelaksanaan SID pada tahun ini yang ada di Provinsi Jambi. Namun sampai pada saat sekarang kan belum ada realisasi pelaksanaan itu.